Intro Usai berakhirnya kompetisi Liga 1 2018, dengan menduduki di posisi ketiga, Polri menggelar acara syukuran Bayangkar FC yang dilaksanakan di ruang Flores Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Irwasum Polri Komjen Polputut Ekko Bayuseno yang hadir mewakilika Polri Jenderal Polisiti Tokamavian mengatakan menyambut positif atas prestasi yang didapatkan dari Bayangkar FC, yang merupakan tim kebanggaan dari institusi Polri. Selain itu, tim Bayangkar FC didirikan sebagai cara untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, sehingga diharapkan Bayangkar FC tidak hanya memikirkan prestasi, tetapi juga harus menjunjung tinggi sportivitas. Dalam memajukan persipak bola nasional, kehadiran Bayangkar FC juga menjadi sarana untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat pencinta sepak bola di tanah air. Oleh karena itu, Bayangkar FC selain harus mengukir prestasi secara optimal, juga harus mampu menunjukkan nilai-nilai sportivitas serta semangat persatuan dan kesatuan. Hindari perilaku yang dapat mencemarkan nama baik tim dan institusi Polri, baik di dalam lapangan pertandingan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Refdi Andri, yang juga selaku CEO Bayangkar FC, juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, mulai dari sponsor, pemain, tim pelatih, ofisial sampai dengan manajemen tim. Dalam kesempatan ini juga, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada BNI, yang sudah memberikan support yang luar biasa, dukungan yang tidak terhingga. Sehingga kegiatan kompetisi Liga 1 Indonesia tahun 2018 dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, di mana Bayangkar FC meraih juara 3. Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribata TV, Salam Tribata.